Jadi memang jujur aja untuk tahun ini memang kita agak sedikit kesulitan mendapatkan slot waktu sehingga melihat dari kejuarannya ada, kita ke bagian slotnya memang hanya di bulan Februari ini. Nah ini memang jadi evaluasi memang ini yang ternyata memberi kesulitan buat semuanya adalah sama buat klub-klub yang mendapatkan pemain-pemain, tadi juga Mutiara sudah mengeluh pada saya kesulitan sudah dealing dengan beberapa main, tapi karena terbentur dengan beberapa turnamen yang ada di Eropa akhirnya mereka banyak yang buat atas ini. Ini menjadi banyak peluas buat kita semua ya insya Allah nanti mungkin dua tahun lagi pada tahun 2021 kita akan mencoba melihat slot yang lebih baik lagi sehingga berharap memang tujuan utama kita meningkatkan kualitas kompetisi Superliga sendiri dan juga punya kesempatan bertanding buat pemain atlet lokal dan pemain berkualitas di luar ini bisa kita capai gitu, Mas Dari. Jadi memang tiap klub memang tahun ini jadwalnya tidak terlalu ideal karena kebetulan dan beberapa kejuaraan yang ada di Eropa terutama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Sekarang mohon jawaban dari Pak Alex mengenai PBXIS tadi ya, Mas Dari. Baik, terima kasih. Jadi saya bicara senang banget Eksis. Jadi memang itu sekali Pak, bahwa sebetulnya kami Eksis ingin ikut. Jadi setelah dihitung-hitung posisi dari para pemain Eksis, masih sulit untuk bisa ikut. Karena di Eksis ini yang senior mungkin Fitriani kalau putrinya, lalu untuk putranya mungkin Ciko, dan kalau gandanya Frankie Sabar. Jadi lainnya itu masih junior semua, sehingga menurut saya terlalu berat untuk mereka membuat prestasi. Jadi saya khawatir juga kalau mereka nanti ikut malah menurunkan mentalnya karena terlalu jauh. Jadi dalam rapat di Eksis itu diputuskan, tahun ini kita absen dulu. Saya berharap mungkin tahun depan, barangkali mungkin akan lebih menarik tahun depan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex atas jawabannya. Silahkan, rekan-rekan media.